Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din Wassalatu wassalam ala rasulullahil mustafa Wa ala alihi ahli siddiqi wal wafah Amma ba'd Sahabat ATC TV dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan berbicara tentang anak Islam jika berbicara tentang anak Sudah mempersiapkan Sudah memberikan gambaran kepada kita Bagaimana kita harusnya mempersiapkan anak Dan itu tentu diawali Bagaimana seorang ayah Dan bagaimana seorang ibu Mempersiapkan anak itu Mempersiapkan dirinya Menuju ke jenjang pernikahan Maka sebenarnya Islam mengajarkan Untuk mempersiapkan bagaimana Laki-laki itu menjadi pemimpin Islam mengajarkan bagaimana Perempuan itu mempersiapkan dirinya Untuk menjadi madrasatul ula Sekolah pertama bagi seorang anak Namun yang menjadi fenomena adalah Sekarang banyak hal Yang orang-orang tidak ketahui Berlomba-lomba mempersiapkan Harta benda Guna untuk membahagiakan anaknya Saya tidak mengatakan bahwa Anak itu tidak akan bahagia Dengan harta benda itu tidak Atau dengan materi atau jabatan tidak Tetapi tidak menjadi ukuran kebahagiaan anak Justru ini semua akan menjadi malapetaka Bagi kita sebagai orang tua Kalau kita terlalu fokus Memberikan pendidikan anak Hanya kepada materi Hanya kepada duniaunya saja Maka sahabat ATC TV Dimanapun anda berada Al-Quran datang Memberikan gambaran Contoh kepada kita Bahwa Bagaimana anak itu ke depannya Siapa anak kita saat-saat sekarang ini Misalnya Allah SWT sebutkan Dalam Quran Surah Al-Kahfi Anak itu sebagai zina Perhiasan Allah berfirman Al-Mal Wal-Banun Zinatul Hayati Dunia Bahwa Harta Anak itu merupakan Perhiasan dunia Coba kita perhatikan Betapa banyak orang Yang membelah anaknya Walaupun dia Dalam keadaan salah Tetapi tidak tega Dan membelah anaknya Walaupun dia salah Ini tidak benar Ketika terjadi sengketa Antara temannya Pertengkaran antara temannya Kalau memang anak kita salah Maka kita harus mengakui Dan memberikan pendidikan yang benar Kepada anak kita Dan meminta maaf kepada Temannya Bukan kita justru berdiri koko Tegak Mengatakan saya ayahnya Saya ibunya Saya harus membela anak itu Tidak Islam tidak mengajarkan itu Ini akan menjadi Pertengkaran antara kita Dengan orang tua yang lain Maka sahabat Dimanapun anda berada Zina Anak adalah perhiasan Itu yang pertama Yang kedua Allah sebutkan Anak itu sebagai Aduun Anak itu sebagai musuh Bagaimana mungkin Anak yang kita Didik Yang ibunya lahirkan Beri makan Besarkan Tapi jadi musuh bagi dia Kapan kemudian Anak itu akan menjadi musuh Ketika anak itu Tidak didasari Dengan keimanan Kita didik Kita berikan pendidikan A B C Dan seterusnya Kita kasih Fasilitas A B Dan seterusnya Tapi tidak ada Keimanan di dalamnya Bisa jadi dia akan Menjadi malapetaka Bagi kita Dia akan datang di hari kiamat Mengatakan bahwa Ya Allah Engkau boleh memasukkan aku Ke dalam neraka Tapi ingat ya Allah Ibuku tidak pernah Mengajarkanku tentang Al-Quran Tentang Allah Tentang Rasul Aku tidak pernah mendengarkan itu Dari orang tua aku Maka anak akan menjadi musuh Bagi kita Yang ketiga Anak itu Akan datang Menjadi fitnah Untuk kita Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna ma amwalukum Wa awladukum Fitnah Sesungguhnya Harta Anak itu Akan menjadi fitnah Bagi kita Dan ini banyak sekali terjadi Sahabat Sekarang kita banyak menemukan Kita lihat berita-berita Yang sangat-sangat miris Betapa banyak anak Yang memenjarakan ibunya sendiri Betapa banyak anak Yang menuntut Kedua orang tuanya Atau bahkan Yang lebih sadis lagi Anak membunuh keluarganya Membunuh ibunya Dan membunuh Ayahnya Ini Sungguh-sungguh Sangat memperhatikan Anak disini menjadi Fitnah untuk kita Anak ini Akan menjadi Malapetaka buat kita Karena kita terlalu Berurgensi Bagaimana anak saya Menjadi tumbuh Besar Sehat Sukses Materinya bagus Kerjanya bagus Sampai kemudian Dia bisa tersenyum Bahagia Tetapi kita lupa Tidak ada pendidikan Tauhid Akhlak Tidak ada pendidikan Keperbedaan Islam Kita tidak mengenalkan Al-Quran Kepadanya Sehingga hidupnya Gelap Hanya terbayang-bayang Bagaimana saya sukses di dunia Saya tidak mementingkan Siapa yang memelihara saya Saya tidak mementingkan Bagaimana orang tua saya Maka sahabat Dimana pun anda berada Hal-hal yang seperti ini Harusnya kita antisipasi Tapi ingat Anak juga menjadi Kurata ayun Allah SWT berfirman Rabbana Hablana Min azwajina Wadzurriyatina Kurata ayun Kita minta kepada Allah SWT Kita minta di setiap Solat kita Di setiap Munajat malam kita Kita minta kepada Allah SWT Ya Allah Berikanlah Kepada Habamu Anak yang Salah dan Salihah Anak yang menjadi Kurata ayun Penyujuk Hati ini Penyujuk mata ini Kita melihatnya Membuat kita semakin Semangat Kita melihatnya Membuat kita semakin Dekat Malu kepada Allah Bahwa saya adalah Orang tua Dan saya harus menjadi Teladan buat Anak saya Kita bisa lihat Bagaimana Allah SWT Memberikan contoh Yang sangat Komplik Di dalam Al-Quran Kita lihat Ibrahim Ayahnya adalah Seorang Mushrik Azar Bagaimana mungkin Dia bisa menjadi Seorang Pejuang Bagaimana mungkin Dia menjadi Seorang Teladan Ternyata Tidak dan tidak Mungkin Bagi Allah SWT Allah tanamkan Tauhid Bahkan rela Untuk dibakar Rela meninggalkan Kampungnya Untuk menegakkan Kalimat La ilahe Allah Muhammad Rasulullah Dan tidak Sampai disitu Allah hadirkan Contoh yang lebih Luar biasa lagi Anaknya Ismail bin Ibrahim Bagaimana dia sabar Ditinggalkan oleh Ayahnya di tengah Padang Pasir Lalu kemudian Datang perintah Dari Allah Untuk menyembelinya Apa kata Allah Apa kata Ismail Kepada Ayahnya Wahai ayahku Jikalau memang Itu adalah perintah Allah Maka kerjakanlah Tidak ada Sedikitpun Niatnya Untuk Mengingkari Untuk melanggar Perintah Allah SWT Atau juga kita bisa lihat Bagaimana Allah Mendatangkan contoh Yusuf bin Ya'kub Alayhi Salam Bagaimana kemudian Dia dijahatin oleh Saudaranya Dengki oleh Saudaranya Bahkan dibuang Kedalam sumur Bahkan kemudian Dijual Banyak sekali Problem-problem kehidupan Yang dialami oleh Nabi Yusuf Tetapi ketika Kembali Hatinya terbuka Memaafkan semua Kesalahan saudaranya Allahu Akbar Pendidikan terbaik Kepada anak Ditentukan oleh Orang tuanya Namun saat-saat sekarang ini Banyak sekali orang tua Yang salah dalam berpikir Salah dalam mengambil langkah Dengan anggapan Saya kan sudah berusaha Saya kan sudah sekolahkan Anak saya Saya sudah titipkan Kesini Kesitu Pendidikan ini Pendidikan itu No Tidak begitu Sahabat semua Yang dimulakan oleh Allah SWT Itu adalah jalan kedua Tapi kita sebagai orang tua Harus punya kurikulum Harus punya Tujuan Harus punya Cita-cita Anak apa yang kita didik Anak apa yang kita hasilkan Dan bagaimana kita Mulai dari dunia ini Kita menghidupkan nilai-nilai syurgawi Dan kita masuk syurga Sekeluarga Mudah-mudahan Ini mendatangkan faedah Kepada kita semua Dan kita dijadikan Hamba-hamba Allah SWT Yang patuh Yang taat Sehingga kita Dikarunai Anak-anak yang salih Dan salih Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton